Hai Sobat Ikatan Cinta, jumpa lagi dengan Mimin di channel Fatan Official, yang memberikan kabar terbaru, teraktual dan terpercaya di kalangan dunia selebriti. Sebelum Mimin menyajikan berita terhangat, jangan lupa subscribe channel ini, dan aktifkan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan info menarik dari Fatan Official, semoga terhibur dan selamat menyaksikan. Enti terlena meski di puncak popularitas, Amanda Manopo pilih jadi artis biasa saja, sang pemeran Andin Ikatan Cinta ternyata punya misi terselubung. Sinetron Ikatan Cinta sukses membawa para pemainnya ke puncak popularitas. Episode demi episode dalam sinetron tersebut semakin menarik untuk diikuti. Namun, segala hal mengenai para pemainnya rupanya juga tak luput dari perbincangan warganet. Diberitakan Gridot sebelumnya, berkat alur cerita dan para pemainnya, sinetron ini seringkali mendapatkan rating yang tinggi. Pemain-pemainnya pun tak luput dari sorotan setelah sinetron ini semakin melambung. Tak terkecuali sosok Amanda Manopo, pemeran Andin dalam sinetron tersebut. Dilansir dari SuryaMalang.com, Amanda Manopo ternyata tidak mau terlena dengan popularitas meskipun sinetron Ikatan Cinta sangat booming. Amanda Manopo justru memilih jadi artis yang biasa saja namun punya reputasi baik daripada sangat terkenal namun banjir hujatan. Di balik popularitas Andin tokoh yang diperankannya di sinetron Ikatan Cinta, Amanda Manopo juga punya misi. Melalui video dari Hello Indonesia, Amanda Manopo mengungkap semua jawaban tersebut. Awalnya, Amanda Manopo mendapat pertanyaan tentang pemilihan citra sebagai artis. Terkenal banget tapi dihujat atau biasa aja tapi reputasi baik? Tanya pihak Hello Indonesia, biasa aja tapi reputasi baik? Jawab Amanda Manopo dilansir dari Youtube Solemantivita yang rabu, tanggal 9 Juni 2021. Segitiga itu punya tiga titik ujung, segi empat itu punya empat titik ujung. Tapi kecintaku padamu itu kayak lingkaran. Jadi gak ada ujung ya? Pemilik nama Amanda Gabriela Manopo Lugwe itu memberi jawaban tak terduga saat diminta mendeskripsikan haters dalam satu kata. Satu kata untuk haters. Baik, kata Amanda Manopo. Sudah memiliki karir sukses dengan pendapatan yang fantastis, Amanda Manopo rupanya masih memiliki misi terselubung. Jarang yang tahu, di balik popularitasnya sebagai artis, Amanda Manopo masih ingin kuliah dan menempuh pendidikan. Tidak heran jika wanita berusia 21 tahun tersebut tidak terlalu berambisi mengejar karir sebagai artis atau penyanyi meski punya bakat yang luar biasa. Mantan kekasih Billy Syahputra itu mengaku ingin mengambil jurusan hukum atau bisnis. Belajar, kuliah. Aku pengen masuk ke hukum atau enggak ke bisnis, tuturnya. Amanda Manopo lantas menyampaikan pesan semangat untuk dirinya sendiri. Selalu tetap sabar, selalu menjadi apa yang Amanda inginkan. Dan semua yang kamu jalani sampai 5 tahun ke depan kamu baik-baik saja, tutur Amanda Manopo. Masih di kesempatan yang sama, Amanda Manopo juga mendapat pertanyaan soal kapan ikatan cinta akan tamat. Menurut Amanda, kapan waktu ideal ikatan cinta tamat? Dikutip dari Instagram at LM garis bawah mandaskatik 08 Rabu, tanggal 9 Juni tahun 2021. Aku enggak tahu kapan, enggak tahu berapa episodenya, jawab Amanda Manopo. Pemeran Andin itu ingin jika ikatan cinta tamat dengan terhormat bukan karena jumlah penontonnya yang berkurang. Setidaknya tamat dengan terhormat, bukan karena penontonnya berkurang. Tapi memang udah saatnya ceritanya udah enggak bisa untuk dilanjutin lagi, lanjutnya. Amanda Manopo juga menyinggung soal sinetron ikatan cinta jilid 2. Mendingan bikin season 2, ujarnya. Sementara itu di cuitan Twitter, Amanda Manopo membagikan potret manis dengan Arya Saloka dan Farah Sakila, tanggal 7 Juni tahun 2021. Amanda Manopo menuliskan soal sinetron yang terus berjalan meski ada beberapa masalah yang menjadi cobaan. Apapun yang terjadi, dimanapun ada awalan pasti ada akhiran, kalau memang masih rejeki dan jalan dari Tuhan, sebagaimanapun umatnya ingin menjatuhkan dan menghancurkan dengan berbagai cara kalau Tuhan belum mengizinkan. Tidak semudah itu furgoso, tulis Amanda Manopo. Cuitan Amanda Manopo itu kemudian ramai di komentari warga Twitter. Itulah berita terbaru yang pertama. Yuk simak berita terbaru yang kedua. Balasan Arya Saloka usai disentil Putri N soal nasib anak, sikap asli pemeran alikatan cinta. Putri N mengingatkan Arya Saloka soal penting orang tua mengurus anak. Arya Saloka, pemeran aldebaran dalam ikatan cinta pun beraksi dan memberi balasan tak terduga pada sang istri. Hai cu. Look at the sky. Look at the sky. Arya Saloka tengah sibuk menjalani syuting sinetron ikatan cinta. Lawan main Amanda Manopo ini diketahui sudah memiliki seorang anak bernama Ibrahim yang lahir pada tanggal 11 September tahun 2019 silam. Saat ini usia Ibrahim belum genap dua tahun. Arya Saloka pun terlihat dekat dengan Ibrahim dan sering menunjukkan kebersamaannya kala libur syuting. Namun, kesuksesan sinetron ikatan cinta membuat waktu Arya Saloka dan keluarga berkurang. Putri N sebagai istri tak ingin Arya Saloka lengah soal mengurus anaknya. Maka dari itu, ia mengingatkan sang suami melalui postingan di Instagram. Putri N mengingatkan Arya Saloka untuk selalu meluangkan waktu bagi anaknya. Luangkan waktu untuk hadir saat anak mengikuti lomba atau tampil di panggung. Kehadiran ayah dan ibu dalam momen itu merupakan bentuk pengakuan, tulis kuote yang diunggah Putri N sembari menandai akun Arya Saloka. Arya lantas membalas postingan sang istri. Ia berterima kasih kepada Putri N karena telah mengingatkannya akan pentingnya mengurus anak. Makasih mau, balas Arya Saloka. Putri N kembali membalas komentar Arya Saloka. Ia mengungkap perlakuan mereka sebagai orang tua kepada Ibrahim saat sedang bersama. Pentol suruh kita tepuk tangan ada 2000x sehari hahaha, tulis Putri N. Pesan menohok Putri N saat rumah tangganya dihujat. Sebelumnya, Putri N memberikan pesan menohok ketika rumah tangganya bersama Arya Saloka diberi komentar negatif oleh warganet. Seperti diketahui, nama Arya Saloka melejit berkat perannya sebagai Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta. Sejak itulah rumah tangga Arya Saloka dan Putri N kerap menjadi sorotan warganet. Namun, ada pula yang justru memberikan komentar negatif kepada pasangan itu. Terbaru, Putri N mengunggah postingan sindiran untuk mereka yang suka mencampuri urusan lain. Dalam postingan instastory-nya, Putri N memberikan pesan agar tak tanggung-tanggung jika ingin ikut campur urusan rumah tangga orang lain. Kalau mau ngurusin hidup orang itu jangan tanggung-tanggung, sekalian urusin baju kotor, makan minum sekalian token listrik biar mantul, bunyi postingan Putri N yang merepost akun Instagram at orang tua harus tahu. Sebelumnya, istri Arya Saloka ini mengungkapkan curhatan pilu yang selama ini ia pendang. Selama ini, Putri N ternyata menerima banyak...